Intro Hanat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Bicarawan MDB Mahkamah sekali lagi tolak permohonan Najib Berita sepenuhnya Bicarawan MDB Mahkamah sekali lagi tolak permohonan Najib Bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Siriram kekal sebagai sebahagian pasukan pendakwaan Dalam kes berkaitan 1MDB melibatkan Najib Razak Mahkamah rayuan hari ini sebulat suara mendolak rayuan Najib Agar Siriram digugurkan sebagai timbalan pendakwa raya dalam perbicaraannya Siriram mengetuai pasukan pendakwaan dalam beberapa perbicaraan berkaitan 1MDB terhadap Najib Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur antaranya kes pindaan laporan audit 1MDB Dan kes rasuah dana RM2028 bilion Najib membuat rayuan setelah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Februari lalu Memutuskan untuk menolak permohonannya untuk menggugurkan Siriram Antara permohonan yang telah difailkan bekas Perdana Menteri itu untuk tujuan tersebut adalah semakan kehakiman yang ditolak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Ogos tahun lalu Panel 3 Hakim dari hari ini dipengerusikan Yaakob Ahmad Sam Panel lain adalah Abu Bakar Jais dan C. Muhammad Ruzima Ghazali Panel Hakim menyampaikan keputusan setelah mendengar hujah Siriram dan Peguam Najib Muhammad Safi Abdullah hari ini Antara yang dibangkitkan pasukan Peguam Najib adalah Siriram belat sebelah dan dalam konflik kepentingan Mereka membangkitkan dakwaan pertemuan antara Siriram dengan Muhammad Apandi Ali ketika itu Peguam Negara pada Januari 2018 Apandi sebelum ini mendakwa Siriram cuba memunjuknya agar memainkan peranan untuk menahan Najib yang ketika itu menjadi Perdana Menteri Peguam juga berkata perlantikan Siriram sebagai timbalan pendakwa raya oleh bekas Peguam Negara Tommy Thomas sebagai tidak usah Mendakwa surat perlantikan bertarik 30 Ogos 2018 Terut secara salah memberi kuasa penyiasatan kepadanya Bagaimanapun Yaakob memutuskan yang Mahkamah Tinggi membuat keputusan yang betul dengan menolak permohonan Najib Kami berpendapat atau berpandangan tiada kesilapan yang boleh dirayu yang dibuat Hakim Mahkamah Tinggi dalam menolak permohonan perayu Tiada merit dalam rayuan ini Kami menolak rayuan ini dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi katanya Sekian isu hungat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye bye